Pemirsa berharap masyarakat Jambi tidak lagi jauh berobat hingga ke luar negeri, Gubernur Jambi Al-Haris Senin Pagi menandatangani MOU dengan 11 rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan untuk 9 layanan kesehatan. Pemerintah Provinsi Jambi melalui rumah sakit umum daerah Raden Matahir Jambi melakukan kerjasama dengan 11 rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan untuk 9 layanan prioritas kesehatan. Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding atau MOU ini ditandatangani Gubernur Jambi Al-Haris dan Direktur Rumah Sakit Vertikal dan disaksikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono secara virtual. Penandatanganan MOU ini berlansung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dan dihadiri langsung Dirjen Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya dan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Yuli Astuti Saripawan pada Senin 5 Februari 2024. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, dengan adanya kesepakatan itu, ia berharap masyarakat Jambi tidak lagi jauh berobat hingga ke luar negeri karena telah ada akses ke rumah sakit yang lebih representatif. Biasama ini adalah mempermudah layanan, mempermudah akses layanan terhadap 11 penyakit prioritas yang hari ini sudah kita berjasama. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini, kita berharap masyarakat fungsi Jambi tidak lagi ke luar negeri untuk mencari layanan. Sudah ada solusinya, sudah ada akses yang kita lakukan dengan membuat kerjasama ini. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan warga Jambi tentunya bisa merasakan daripada apa yang kita buat pada hari ini. Yang terakhir, tentu kita masih butuh. Butuh yang lain dari sisi sarana-parsananya. Dan kita berharap terus Kemenkes dan juga APBD kita bisa terus memberikan sublansi persepatan daripada apa yang menjadi kendalaan selama ini, yaitu perlengkapan peralatan kesehatan sebagainya. Terima kasih telah menonton!